Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Batscap Oke teman-teman ini adalah salah satu hama pengganggu di aquascape yaitu apa adalah keong hama dan kalau teman-teman udah menghadapi seperti ini udah mulai banyak lebih baik saran terbaik itu diambil manual aja teman-teman jangan pernah dipites ya jangan pernah dihancurkan yang ada udah nanti malah tambah merajalela dia terus misalkan kalau mau dimasukin pembasmi keong usahakan pakainya ikan puffer atau ikan yang buntel yang gemuk itu Nah itu bisa atau yang kedua bisa pakai ha snail killer kayak cairan gitu tapi resikonya kalau teman-teman memiliki nah ikan hias Nah itu itu yang bahaya sebisa mungkin ikan hiasnya diungsikan terlebih dahulu nah disini saya mau menerangkan kenapa adanya si keong hama ini keong hama ini bisa dari faktor substrat yang nggak di rebus atau yang enggak di rendam dengan air panas sebelum di mulai dibuat aquascape atau bisa juga dari tanaman nah dari tanaman kan beraneka ragam bisa dari apa taninya bisa dari aksi tokonya itu masih belum steril Nah biasanya cara steril gimana Bang untuk tanaman sendiri cara sterilnya itu tepatnya itu kita rendam dengan air garam terlebih dahulu di ember gitu selama kurang lebih 15 menit setelah itu baru kita bilas setelah bilas berita setting di aquascape kita gitu yang kita tujuh itu setiap mau setting ya sebisa mungkin seperti itu terus Kenapa punya Bang ada keong hama nya sengaja ini kalau nggak ada keong hama nya saya nggak bisa dijadikan edukasi buat teman-teman gitu jadi disini sengaja saya standarin aja bahwa supaya terkena keong hama tuh yang macam pasirnya hanya dibilas setelah dibilas langsung di setting lalu si tanamannya hanya di ketika sudah dibeli hanya dibilas aja langsung di setting enggak saya rendam dengan air garam kontak tanaman kalau untuk pasir juga enggak saya rendam dengan air panas gitu jadi kalau pasir rendam dengan air panas kalau tanaman rendam dengan air garam gitu Oke semoga membantu jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi